Dengan perasaan yang bingung dan sedikit marah karena Sugiarto berpikiran Sugiarto itu baru tadi malam berpamitan untuk ngalong Kenapa istrinya dan juga anaknya serta tetangganya itu bilang bahwa Sugiarto itu tiga hari tidak pulang ke rumah Dan di samping pemakaman persis itu ada pohon buah buah yang sangat besar sekarang Anehnya uang yang diterima oleh Sugiarto ini Setelah dicari di dompet di semua saku jaket sama celananya Uang itu musnah begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Joss Bloko misteri bareng saya Joss Aryo Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu men-support Selalu menonton video cerita-cerita misteri di channel Joss Bloko misteri Sampai saat ini Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan persekinya Dan dimudahkan semua urusannya di dunia ini Amin Kisah pada malam hari ini Cerita kisah nyata dari seorang ojek online atau ojol Sebut saja namanya Sugiarto Sugiarto ini usianya sekitar 55 tahun Kejadian ada di Jawa Tengah Masih di Jawa Tengah Dan di Solo Kejadian malam yang sangat mencekam ini Si Sugiarto masuk di area pemakaman Dengan keadaan yang sulit kita pikir secara nalak Tidak ada akses jalan masuk ke situ Namun Sugiarto ini ada di tengah-tengah pemakaman Seperti apa? Cerita dari Sugiarto Tidak usah berlama-lama Yang penasaran Langsung saja kita menuju ke ceritanya Oke selamat malam semuanya Sambil menunggu teman-teman semuanya on Dan menyediakan susu, air putih, teh, dan kopi Bagi yang penikmat kopi Sambil mendengarkan cerita kisah nyata dari Sugiarto ini Kejadian ini belum lama terjadi Terjadi sekitar tahun 2022 Kemarin Setelah lama Negara kita ini dilanda dengan wabah yang sangat memilukan Wabah pandemi COVID-19 Tentunya orderan untuk Ojek Online pada saat pandemi Dua tahun belakangan terakhir kemarin itu Sangat memukul sekali Teman-teman semuanya yang bergerak di bidang jasa Di bidang kuliner Dan segala aspek yang ada Untuk pekerjaan sehari-hari Dan cerita ini Kisah nyata yang dialami oleh Sugiarto Seorang driver online Atau ojek online Yang setiap hari Sugiarto ini manggal di stasiun Untuk mencari orderan Dan tentunya dia sudah mempunyai planning Hampir 24 jam Sugiarto ini bekerja tanpa kena lelah Karena memang tuntutan keluarganya Yang sangat sedikit bisa dikatakan berat Dengan memiliki enam anak Yang masih membutuhkan biaya Semuanya masih bersekolah Sampai anaknya yang paling kecil masih SD Setiap harinya Sugiarto ini Seperti biasa lah Bangun tidur aktivitasnya Dia bangun tidur Menyediakan peralatan-peralatan Anaknya untuk sekolah Dengan istrinya Kemudian Sugiarto ini Mengeluarkan sepeda motor Nah yang digunakan sehari-hari Untuk mencari nafkah Sebagai ojek online ini Menghidupkan motornya Untuk manasi mesin Seperti kegiatan biasa Setelah itu Semua kegiatan yang berhubungan Dengan keluarga sudah selesai Sugiarto mandi Setelah mandi selesai Sugiarto ini biasa Dia langsung Memancal Sepeda motornya Untuk Berangkat ke base camp Tiap hari dia nongkrong Biasa kalau pagi Dia sering Nongkrong Didekat perumahan-perumahan Di wilayah Tempat tinggal Sugiarto Untuk mencari orderan Anak-anak yang berangkat Ke sekolah Tapi karena efek Daripada dua tahun pandemi Orderan sedikit Agak menurun Dan Sugiarto ini Bekerja tak kenal Waktu Dia setelah Mengantarkan Anak-anaknya sekolah Sambil dia mencari Orderan anak sekolah Kemudian dia Setelah selesai Jam-jam sekolah Biasanya dia Mangkal di sebuah Stasiun Untuk mencari Orderan dari Penumpang-penumpang Kereta yang akan Pulang ke daerahnya Masing-masing Karena persaingan Yang sangat ketat Tentang Ojek online ini Berbagai cara Sugiarto ini Mencari orderan Sampai larut malam Singkat cerita Sugiarto Pernah mendapatkan Orderan yang Sebetulnya orderan itu Tidak masuk akal Ada orderan Go food Atau orderan Makanan Itu pada Jam setengah Dua malam Dan Sugiarto Ini terkenal Di base campnya Ada di antara Pengemudi online Ojek online Di pangkalan-pangkalan Di base camp Base camp Ojek online Terkenal bahwa Sugiarto Suka Bekerja Menarik orderan Tengah malam Karena memang Bukan hanya Malam Pagi pun Sugiarto Bekerja Tak kenal Tidur hanya Paling dua Sampai tiga jam Di base camp Kadang dia sempat Menyempatkan pulang Ngurusi anak Menengok keluarga Kembali lagi Tidur di base camp Tidur di tempat Biasa Sugiarto Mangkang Nongkrong Dengan teman-teman Ojek online Nah Pada malam itu Kejadian yang Tidak bisa Dilupakan oleh Sugiarto Tentang Orderan Bukan orderan Fiktif Kalau orderan Fiktif Mungkin Sugiarto Sudah sering Mengalami Untuk orderan Orderan Fiktif Mainan-mainan Orang-orang Yang kurang Bertanggung jawab Kali ini Pada tepat Jam Satu Lebih Tiga puluh Menit Setengah Dua Malam Ada Ada order Masuk Dari Sosok Perempuan Dia order Makanan Suruh Mengantar Ke tempatnya Dan Dibelikanlah Makanan tersebut Diantarkanlah Sesuai dengan Titik map Yang di Yang ada Pada Ponsel Sugiarto Disitu Dia mengantar Itu memang Betul Bertemu Dengan Orang Yang order itu Ada di Kos-Kosan Biasa Mungkin Mbak-mbak Yang Bekerja Malam Hari Dia ada Di suatu Kos Nah bukan Ini Sugiarto Setelah Mengantar Orderan Go Food Ke suatu Kos-Kosan Tadi Pulangnya Belum Sempat Dia 100 meter Meninggalkan Order Yang Tadi Yang dari Kos-Kosan Masuklah Order Lagi Tapi Kali ini Beda Bukan Order Makanan Namun Ini Go Red Jadi Order Penumpang Yang Mau Menuju Ke Stasiun Betapa Senangnya Pada Malam Hari Itu Sugiarto Bagaikan Ketiban Rembulan Sudah Ngantar Go Food Sampai Ke suatu Kos-Kosan Di Daerah Solo Juga Belum Dia Kembali Ke Base Camp Lagi 100 Meter Order Sudah Nyangkut Lagi Malam Malam Mungkin Pada Malam Hari Itu Saingan Ojek Online Mungkin Sudah Banyak Yang Beristirahat Dia Suka Ngalong Kalau Malam Dapat Order Cewek Namanya Fitri Di Akunya Yang Masuk Disamperin Lah Oleh Sugiyarto Dia Ada Di Suatu Gang Sempit Di Perkampungan Yang Saat Itu Hampir Jam 2 Malam Hampir 15 Menit Sugiyarto Ini Keliling Keliling Cari Titik Mem itu Tidak Ada Karena Tidak Ada Orang Nongkrong Di Kampung Itu Dia Sempat Muter Memnya Sudah Ketemu Kok Tidak Ada Orang Ditelepon Jawab Suruh Nunggu Sebentar Di Tempat Itu Dia Keliling Lagi Dimana Pak Kok Tidak Ketemu Setelah Dia 15 Menitan Muncul Dari Gang Sempit Di Kampung Itu Seorang Perempuan Dengan Mengenakan Pakaian Layaknya Seperti Anak Muda Ya Usia-usia 25 Cewek-cewek Masa Kini Singkat Cerita Sugiyarto Ketemulah Dengan Wanita Yang Di Order Untuk Menuju Ke Stasiun Tadi Nah Si wanita Itu Sudah Sempat Membunceng Sugiyarto Dan Seperti Biasanya Sugiyarto Memberikan Semua Helm Dan Juga Menancap Gasnya Menuju Ke Titik Penurunan Yaitu Stasiun Seperti Yang Ada Di Dalam Orderan Namun Sugiyarto Ini Membuncengkan Penumpangnya Ini Juga Sempat Bertanya-tanya Pakaiannya Itu Tengah Malam Jam Dua Malam Penumpang Sugiyarto Ini Memakai Pakaian Yang Sangat Bagus Sekali Layaknya Seperti Artis Dan Baunya Sangat Harum Sekali Setelah Ngobrol Sambil Membuncengkan Penumpang Ini Menuju Ketitik Yang Akan Menurunkan Penumpang Ini Di Jalan Itu Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Lewat Namun Setelah Sampai Kejalan Raya Di Trafik Lampu Merah Keadaan Merah Sugiyarto Berhenti Disitu Banyak Orang Melihat Sugiyarto Ini Ngobrol Banyak Orang Melihat Disitu Disamping Sugiyarto Banyak Pengendara Yang Sama-sama Berhenti Di Lampu Merah Melihat Sugiyarto Itu Dengan Pandangan Yang Berbeda Dalam Pikiran Sugiyarto Ini Bertanya-tanya Kenapa Memang Pekerjaannya Setiap Hari Itu Memang Sebagai Ojek Online Yang Biasa Tapi Orang-orang Disampingnya Melihat Sugiyarto Ini Sangat Dengan Pandangan Yang Aneh Dengan Pikiran Sugiyarto Yang Bertanya-tanya Sambil Menunggu Lampu Merah Ke Hijau Berjalan Lagi Di saat Lampu Hijau Itu Berjalan Masih Dalam Suasana Ngobrol Dengan Penumpangnya Si Sugiyarto Dalam Obrolan Itu Seputaran Pekerjaan Biasa Karena Memang Sugiyarto Ini Sering Perhatian Sekali Dengan Penumpangnya Dan Si Penumpang Ini Juga Menanggapi Apa Yang Ditanyakan Oleh Sugiyarto Mau Kemana Dan Sebagainya Karena Penumpangnya Ini Membawa Juga Tas Ransel Yang Isinya Apa Gak Tahu Perjalanan Itu Sangat Asik Sekali Karena Tidak Sampai Sampai Nah Tiba-tiba Setengah Perjalanan Tersebut Penumpangnya Minta Balik Karena Ada Sesuatu Yang Tertinggal Dengan Nada Yang Sedikit Sebetulnya Agak Jengkel Namun Karena Penumpangnya Ini Perempuan Dan Sugiyarto Ini Melayani Dengan Baik Dia Putarlah Seperti Araan Penumpangnya Balik Lagi Ke Rumahnya Penumpang Tadi Lewat Jalan Yang Dilalui Awal Tadi Juga Dia Menuju Ke Rumahnya Penumpangnya Lagi Dan Disitu Sugiyarto Disuruh Menunggu Ada Sekitar 3-5 Menit Tidak Tidak Keluar Akhirnya Penumpang Tadi Meminta Sugiyarto Untuk Masuk Ke Pekarangannya Disuruh Duduk Menunggu Mohon Maaf Pak Bapak Masuk Dulu Disini Saya Tak Mencari Barang Saya Yang Ketinggalan Disitu Si penumpang Menawari Sugiyarto Untuk Menunggu Di Teras Rumahnya Sambil Dari Dalam Membawa Botol Minuman Dan Sedikit Makanan Untuk Pak Sugiyarto Karena Sudah Melayani Sampai Menunggu Penumpang Itu Di Teras Rumahnya Tidak Punya Pikiran Apa-apa Si Sugiyarto Disitu Sugiyarto Minum Minuman Yang Dikasih Oleh Penumpang Tadi Karena Memang Agak Melepaskan Daganya Dari Pagi Dia Selalu Mengejar Orderan Terus Sampai Lelah Dan Tidak Memikirkan Kelolaannya Akhirnya Si Sugiyarto Ini Dengan Perasaan Yang Sangat Kecewa Penumpang Membatalkan Gak Jadi Berangkat Ke Stasiun Itu Tadi Namun Penumpangnya Ini Ngasih Ganti Rugi Kepada Sugiyarto Berupa Uang Beberapa Lembar Cukuplah Untuk Gantinya Sugiyarto Satu hari Penuh Bahkan Sampai Tiga Hari Diterimalah Dengan Sedikit Menolak Bahasa-bahasa Si Sugiyarto Saat Dikasih Uang Ganti Rugi Kok Terlalu Banyak Uang Ganti Ruginya Yang Dikasihkan Oleh Penumpang Yang Membatalkan Dari Awal Sudah Seperti Itu Menunggu Juga Terlalu Lama Akhirnya Si Sugiyarto Menerimalah Uang Ganti Rugi Dari Penumpangnya Tadi Pulanglah Sugiyarto Pada Malam Hari Itu Sudah Hampir Setengah Tiga Dari Jam Dua Tadi Sugiyarto Berpamitan Kepada Penumpangnya Yaudah Kalau Gitu Mbak Mohon Maaf Sebelumnya Ini Saya Terima Saya Kembali Lagi Ke Base Camp Tidak Mau Pulang Lagi Ke Rumahnya Dia Berpikiran Mau Kembali Ke Base Camp Sampai Dengan Rasa Tidak Sadar Itu Sugiyarto Ternyata Sampai Pagi Hari Dia Sampai Ke Rumahnya Dan Semua Keluarganya Istrinya Anaknya Serta Tetangganya Itu Semua Terheran Dengan Kedatangan Sugiyarto Disitu Sugiyarto Sangat Bingung Sekali Loh Kenapa Kok Istrinya Sendiri Kaget Istrinya Tanya Kepada Sugiyarto Waktu Itu Pak Pak Kweki Nengdi Wae Gw Stolong Dino Kweki Ramule Di Raiso Nomor Mui Kweki Nengdi Dengan Perasaan Yang Bingung Dan Sedikit Marah Karena Sugiyarto Berpikiran Sugiyarto Itu Baru Tadi Malam Berpamitan Untuk Ngalong Kenapa Istrinya Dan Juga Anaknya Serta Tetangganya Itu Bilang Bahwa Sugiyarto Tiga 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 Tidak pulang Ke Perumah Juga Sempat Beberapa Hari Yang Lalu Sugiyarto Tidak Terlihat Di Base Camp Di Tempat Nongkrongnya Dengan Teman-temannya Sesama Ojek Online Itu Anak Dan Juga Istrinya Itu Bertanya Ke Base Camp Kemana Si Suaminya Ini Kok Sampai Tiga Hari Tidak Pulang Disitu Sugiyarto Semakin Bingung Saya Itu Baru Tadi Malam Pamit Kamu Tabu Aku Lagi Mau Bengi Pamit Aku Mangkat Itu Orderan Lah Dibatal Oke Orderan Aku Kaki Mula Lagi Yang Ketekan Kini Kok Di Sempat Berdebat Dengan Istrinya Akhirnya Istrinya Itu Mengabarkan Kepada Grup Whatsapp Teman-teman Sesama Ojek Online Yang Sering Nongkrong Bareng Sama Sugiyarto Di Basecamp Banyak Berdatangan Teman-temannya Dan Semuanya Kaget Semuanya Memberikan Kesaksian Bahwa Memang Sugiyarto Ini Tidak Pulang Selama Tiga Hari Dan Kontaknya Sugiyarto Ini Tidak Bisa Dihubungi Oleh Teman-temannya Satu Basecamp Maupun Tetangganya Bahkan Sampai Sempat Istrinya Ini Klarifikasi Lapor Ke Kantornya Dan Juga Kepada Ketua RT Selama Tiga Hari Tanpa Bisa Dikontak Tanpa Bisa Dihubungi Semakin Bingunglah Si Sugiyarto Dan Sugiyarto Akhirnya Mengajak Teman Salah Satu Temannya Yang Masih Ngeyel Bahwa Sugiyarto Ini Dicari Teman Sebescamp Sampai Dua Hari Dan Malam Siang Dicari Kemana-mana Puntaknya Tidak Bisa Dibungi Lost Kontak Semuanya Akhirnya Dibuktikanlah Oleh Sugiyarto Sugiyarto Mengajak Keluarganya Serta Temannya Yang Tiap Hari Nongkrong Bareng Di Ojek Pangkalan Ojek Online Itu Untuk Mengecek Kembali Tempat Orderan Terakhir Saat Malam Itu Terjadi Singkat Cerita Keluarganya Istrinya Si Sugiyarto Dengan Mengajak Rekanya Sesama Ojek Online Tadi Berangkatlah Ketempat Titik Dimana Sugiyarto Mendapat Order Terakhir Seorang Perempuan Tadi Tiba-tiba Sampai Ketempat Persis Di Kampung Waktu Malam Itu Sugiyarto Menaikan Penumpang Semuanya Tidak Ada Satupun Kampung Atau Rumah Yang Ada Hanya Kuburan Di Situ Sangat Mencekam Sekali Keadaan Itu Sugiyarto Sudah Temannya Tadi Sempat Menyangkal Mungkin Titiknya Bukan Disini Mas Ini Jelas-jelas Ini Kuburan Iya Saya Dapat Orderan Disini Historinya Masih Dipeta Historinya Di Orderan Itu Dibuka Memang Betul Titiknya Order Terakhir Pada Saat Itu Memang Disitu Ternyata Tempat Itu Adalah Pemakaman Dan Disamping Pemakaman Persis Itu Ada Pohon Bambu Yang Sangat Besar Sekali Sangat Rindang Sekali Disitu Dan Jauh Dari Perkampungan Disitu Tidak Ada Rumah Sama Sekali Hanya Makam Dan Juga Sawah Kemudian Disamping Makam Itu Ada Pohon Bambu Yang Sangat Rindang Dan Juga Ada Pohon Pohon Yang Lainnya Di Makam Tersebut Dan Makam Itu Memang Sedikit Tidak Kurang Terawat Banyak Alang Alang Yang Tumbuh Di Area Pemakaman Itu Sangat Lebat Sekali Tapi Sugiyarto Disini Masih Tetap Ngotot Bahwa Memang Disitulah Sugiyarto Terakhir Tadi malam Perasaan Sugiyarto Masih Tadi malam Terus Karena Memang Perasaan Sugiyarto Pada Saat Itu Memang Baru Malam Tadi Saya Mendapatkan Order Dari Penumpang Perempuan Disini Dan Ini Adalah Rumah Masih Teringat Sekali Disini Ada Regol Putih Dan Di Teras Itu Sugiyarto Sempat Duduk Disitu Kemudian Menunggu Dan Dikasih Minum Serta Makanan Dan Diberi Uang Ganti Rugi Dari Penumpang Tadi Malam Anehnya Uang Yang Diterima Oleh Sugiyarto Ini Setelah Dicari Di Dompet Di Semua Saku Jaket Sama Celananya Uang Itu Musnah Begitu Aja Uang Yang Diterima Itu Juga Tidak Ada Yang Pada Malam Hari Itu Sebagai Kantul Rugi Sugiyarto Dan Betul Betul Bahwa Penumpang Yang Tadi Malam Itu Perempuan Usia 25an Betul Betul Nyata Bahwa Tadi Malam Itu Sugiyarto Dikancel Di Tempat Itu Yang Ternyata Tempat Itu Adalah Pemakaman Umum Setelah Tahu Seperti Itu Cerita Dari Sugiyarto Ini Sempat Viral Di Kalangan Teman-teman Online Sugiyarto Ngomong Punya Ngomong Sugiyarto Ini Bercerita Kepada Siapapun Menyangkal Bahwa Kalau Sugiyarto Ini Hilang Selama Tiga Hari Tidak Pulang Dan Tidak Bekerja Tidak Online Semua Temannya Bilang Bahwa Kamu Itu Tau Kamu Itu Tidak Online Selama Tiga Hari Dan Bukan Hanya Satu Dua Orang Bahkan Hampir Semua Teman Online Sugiyarto Itu Bilang Sugiyarto Ini Tidak Pernah Berangkat Online Selama Tiga Hari Sesuai Dengan Cerita Kisah Nyata Sugiyarto Yang Dikirimkan Ke Joss Blokomisteri Ini Saya Sendiri Sempat Agak Merinding Merinding Menceritakan Kisah Dari Sugiyarto Ini Seperti Biasanya Teman-teman Silahkan Komentar Di bawah Tentang Kisah Nyata Sugiyarto Ini Kisah Ojek Online Dengan Penumpang Makhluk Halus Yaitu Peri Terima kasih Sebelum kita berpisah Teman-teman Tentunya Bagi yang belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Cerita-cerita Misteri Berikutnya Dan Tolong Dipantu Untuk Like Subscribe Dan Share Yang Banyak Agar Channel Joss Blokomisteri Ini Selalu Berkembang Lebih Besat Lagi Dan Tentunya Terima kasih Kepada Semua Pihak Yang Selalu Mendukung Support Joss Blokomisteri Tetap Dioprolan Mestri Om Miris Salam Mencekam